Ya, halo. Ada yang bisa dibantu? Halo, Kak. Iya. Kak, saya mau cari orang, Kak. Iya. Namanya Irma, Kak. Dia itu sering kalau setiap hari minggu dia libur itu, Kak, jumpa teman-temannya di Hong Kong, Kak. Oke. Anda tahu nomor saya dari mana, ya? Ini kan dari Facebook, Kak. Dari Facebook. Itu TKW Hong Kong. Organisasi TKW Hong Kong. Oke, terus? Saya mencari udah dua minggu, saya cari-cari, tidak dapat, Kak, datanya, Kak. Saya bingung mau minta tolong lagi sama siapa. Saya cari di Facebook TKW Hong Kong. Itu tertera chat di WA, katanya. Jadi aku chat, Kak. Oke. Sekali lagi, setiap kali telpon masuk ke saya, secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi, ini suara Anda juga masuk di YouTube sama Facebook. Tapi pertanyaan saya, karena saya banyak orang juga mencari, tapi kan kalau tidak ada hubungan kan, saya tidak berani memberikan informasi. Karena di Hong Kong sini tidak boleh, walaupun saya ketemu orangnya, tanpa seizin dia, saya pun tidak boleh memberikan informasi. Pertanyaan saya, Anda siapanya dia, terus kenapa harus mencari dia? Kami dulu, aku dulu, Kak, kan kenal waktu itu kan aku bermasalah di lapas. Setelah, dia lah, mengasih aku uang jajan di dalam, kami mau menikah lah. Setelah aku bebas dari lapas ini, aku sudah kembali lagi ke Medan. Terus, saat aku lepas itu, handphone kan di dalam itu kan tidak dibolehkan. Setiap dulu aku telepon itu diwartel. Jadi, nomornya hilang, Kak. APC, pediokol, aku pediokol pakai api lapas, gitu loh. Tapi sekarang setelah aku bebas, aku mencari data ini semua. Dia enggak aku tungguan, Kak. Aku mohon, dia yang selalu selama setahun itu, dia yang membiayai aku. Gitu loh, Kak. Setelah aku bebas, aku enggak mungkin kan, aku harus mencari dia, Kak. Sekarang aku sudah di luar 8 bulan. Selama 8 bulan aku bebas di luar ini, mencari data dia, enggak dapat-dapat. Bantu saya, mohon ketemu saya, suruh aja dia nelfon saya, Kak. Saya mau balas budi. Gitu loh. Saya ingin tetap menikahi dia. Oke, apakah kamu tahu siapa dia? Bagaimana? Dari mana? Orang mana? Tahu, tahu. Dia orang Jawa Timur, Kak. Dia selama di Hongkong bangun rumah, terus dia ini, ada taik lalatnya, Kak. Taik lalatnya di, di Dagu, ya, Kak. Boleh enggak kamu ceritakan? Kalau dia lihat YouTube sama Facebook yang ada di Uni TKW Hongkong, kalau dengan kesadaran hati dia mencarimu, dia akan mencarimu. Atau kamu bisa tinggalkan nomor telpon, kalau memang, karena saya tidak bisa memberikan informasi orangnya di Hongkong, tapi kamu bisa meninggalkan informasimu biar dicari sama dia. Namamu siapa, di mana, dan bagaimana? Aku kirim aja foto aku sama KTP aku, Kak, ya. Boleh? Tidak perlu sih, sebenarnya tidak perlu. Sekarang kamu ceritakan aja, biar kalau dia dengar dari YouTube sama Facebook, maka dia akan mencarimu. Ceritakan apa yang kamu inginkan. Jadi kamu cerita, biar dia tersentuh hatinya, atau bagaimana, itu biar dia sendiri yang menghubungimu. Oke, Kak. Aku curhat ya. Iya. Selama aku di dalam, ini udah kakak sihat tadi. Sudah, sudah. Sudah masuk di YouTube sama di Facebook. Selama saya di dalam, di dalam lapas, saya berkenalan dengan dia. Waktu itu aku telpon dia, aku pergi okol, dia banyak membantu aku. Setelah aku bebas, aku orangnya gak lupa diri. Dalam arti, dan sekarang aku sudah bebas, aku punya pekerjaan, aku sudah mapan, tapi aku selalu ingat dengan orang, yang telah membantu aku, yang telah membimbing aku, yang telah banyak membantu, mengasih aku apa-apa pun, yang aku bisa makan di sana, karena dia. Oke. Aku ingin membalas kebaikannya, dalam arti, aku pernah, dan dia, aku dan dia berjanji, untuk kami menikah, dan aku menanggunginya setelah bebas. dan delapan bulan, aku sudah di luar ini, aku sampai saat ini, mencari data-data dia, aku gak pernah dapat. Oke. Apakah pernah mencari keluarganya, di Jawa Timur? Udah pernah kak, udah. Aku lupa alamatnya, sampai-sampai aku bingung kak. Cuma yang selalu, aku ingat bangunan rumah dia, itu selalu aku ingat, waktu diokol, dia sampai ke rumah, dia pulang, enam bulan yang lalu, dia pulang ke rumahnya, aku diokol, aku cari, sumpah demi Tuhan, aku cari, dia sampai ke Jawa Timur. Jawa Timur mana katanya? Itu lupa kak, aku sampai ke sana kak, di Gersik kak. Di Gersik aku sampai, aku gak pernah sama sekali, ke Jawa Timur gak pernah sekali. Aku gak pernah sekali, ke Jawa Timur ke sana, bisa aku ke sana, sampai aku ke Gersik, aku bingung gini, gak tahu lagi aku kemana. Aku langsung ke Bandung, aku pulang, aku lindung. aku tidak peduli, banyak uang gue habis. Dan pastinya, aku mencari rumah, orang yang tak lalatnya ada di dagingnya, dia pendek. Kalau hari-hari minggu kan, cuti itu Hong Kong. Iya. Kalau hari minggu cuti Hong Kong, dia bekerja, itu ngumpul dia sama teman-temannya, tapi tepi pasar, cari-cari jajahan, jalan-jalan. Anaknya dua, anaknya dua, sekarang udah gadis anaknya, anaknya cantik-cantik, gadis, udah gadis, udah sekolah SMA. Terus putus kotak, aku mencari dia, aku mohon. Oke. Jadi, kamu ada nomor yang bisa dihubungin, untuk agar kalau Irma dengerin curhatan kamu ini, biar Irma bisa mencari kamu. Ada nomor yang kamu bisa tinggalkan, agar Irma mencarimu? Nomornya ini, Kak. Ini nomor saya. Terus Facebook saya itu, Surya Ilham. Surya Ilham. Jadi, Instagram saya, Vickers Develop. Apa? Vickers Develop. Vickers Develop. Saya ketik ya, Kak, ya. Iya. Nomor HP-mu aja berapa? Kamu ingat nggak? Jadi, sekalian kalau mau ngomong, biar mereka tahu. Ya, kalau ada yang kenal sama Irma. Nomor HP saya yang kakak telepon ini, Kak. Aku nggak tahu malah nomor-mu berapa. 0852. 0852. 0852. 0852. 0852. 0852. 0852. 9185. 9185. Namamu? Nama saya Surya Ilham, Kak. Oke, sebentar ya. Buat teman-teman yang di luar sana, yang punya nama Mbak Irma dari Jawa Timur, sedang dicari Pak Surya Ilham. Dari Medan ya, Pak ya? Iya. Dari Medan dengan nomor telepon 085-2252-89185. Jadi, Pak Ilham ini sedang mencari sampaian, Mbak. Karena Anda pernah membantu dia waktu dia ada di lapas. Dan dia ingin mengucapkan banyak terima kasih, tapi dia kehilangan kontakmu. Jadi, kalau Mbaknya merasa kenal, atau mungkin teman-temannya pernah diceritain tentang tentang Mas Ilham ini sama Mbak Irma, bisa kasih tahu dia bahwa jarang laki-laki bertanggung jawab, tapi saya tidak bisa mengatakan ini baik atau buruk, benar atau salah. Saya cuma memberikan informasi yang saya tahu saja. Ada pesan lain, Pak Ilham? Sejapanya saya ingin bertemu sama dia, saya ingin melamar dia. Oke. Oke. Saya bantu doa, kalau tujuanmu baik, semoga Tuhan memberkatimu, semoga Tuhan bisa mendengar doamu, dan Mbak Irma bisa membuka hatinya kembali untuk mencarimu. Terima kasih sekali, Pak Ilham. Iya, Kak. Oke, Bapak. Terima kasih. Apa jawabannya, Kak? Kapan informasinya? Loh, saya tidak bisa memberikan informasi, karena dari media sosial, yang saya bisa lakukan adalah menyebarkan informasi ini, dan kapan Mbak Irma-nya bisa menghubungimu, itu kan tergantung dari Mbak Irma-nya. Benar nggak? Tapi sudah tersebut, selagi TKW di Hongkong, itu walaupun dia TKW di Hongkong, apapun cerita kakak ini, masih tersebar dengan semua TKW. Apa ada orang TKW itu mengetik kakak, atau semua TKW di Hongkong itu harus mengetik kakak di FB, atau di Instagram, atau di YouTube? Karena saya sendiri tidak tahu, Bapak. Karena ini videonya viral, itu kan mereka yang memviralkan, mereka yang berbagi. Jadi kalau Bapak ingin, ini didengarkan banyak orang, ya Bapak berbagi dari, dari YouTube saya. di mana? YouTube. YouTube kakak? Siapa namanya? Uni TKW Hongkong. Uni TKW Hongkong. Betul. Kakak nggak bisa postingkan foto saya di situ, biar dia bisa melihat saya kak? Boleh, kalau memang iya, Bapak bisa berikan sama saya. Jadi ntar saya... Betul. Betul. Ntar di YouTube sama di Facebook. Foto ini udah saya kirim sama kakak. Oke, siap. Jadi ntar berserta nomor teleponnya juga ya, jadi biar Mbak Irman. Udah saya kirim semua. Oke, siap. Siap. Jadi terima kasih. Apa Uni? Gimana? Uni TKW Hongkong. Uni. Oke, oke. Uni. G-U-N-I. Oke, oke. Aku kirim sekarang foto Instagramku semua ya. Siap, siap. Maaf menganggu. Terima kasih banyak. Seandainya kalau ketemu, kalau seandainya aku bisa ketemu dengan dia, aku kasih kakak imbalan. Oh, tidak, tidak, tidak. Saya sudah dapat imbalan dari Tuhan. Saya lebih bahagia kalau saya melihat orang lain bahagia. Saya tidak butuh imbalan. Saya cuma berdoa agar kalian baik-baik saja. Saya tidak butuh imbalan. Amin. Karena Tuhan sudah beri sama saya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Oke. Jarang laki-laki akan mencari informasi tentang wanitanya. Apalagi yang... Apakah benar ini dia? Saya kurang tahu. Jadi, saya tidak bisa memberikan kata-kata apa-apa lagi. Kalau memang Mbak Irma ini terbuka hatinya untuk mencari dia ya. Syukur Alhamdulillah. Kalau tidak bisa, saya juga tidak bisa menjanjikan apa-apa. Jadi, saya minta maaf sama Pak Surya Ilham. Sekali lagi, saya ini hanya... Apa ya? Perantara saja. Kalau Mbak Ilmanya bersedia dengan hati terbuka menghubungimu, ya syukur Alhamdulillah. Kalau tidak bisa, saya tidak bisa memaksakan. Dan sekali lagi, saya membuka channel Youtube saya ini adalah berbagi dan bercerita. Dan saya tidak pernah meminta imbalan apapun pada kalian. Saya tidak pernah meminta apapun dari kalian. Jadi, saya sudah sangat bersyukur Alhamdulillah. Karena channel saya ini sudah kalian lihat. Bahkan, pasukan anti skipnya itu banyak sekali. Jadi, saya sudah mendapatkan itu. Saya sudah bersyukur banget. Saya rasa sangat banyak sekali yang saya dapatkan dari pasukan anti skip. Saya sudah cukup. Dan saya juga banyak rezeki yang tidak terduga. Tiba-tiba Mbaknya datang ke rumah saya. Membawa makanan, membawa ini, membawa itu, membawa sabun, membawa minyak, membawa beras, membawa itu. Itu membuat saya sebenarnya terkaget-kaget ya. Di mana ada sih Youtuber bisa mendapatkan semua itu. Jadi, ini saya kaget. Karena mungkin karena saya menyediakan rumah singga. Tapi, rumah singga saya kan tidak banyak orang. Ini sebenarnya saya jadi malu. Saya mengajarkan kalian untuk berbagi kok. Malah saya memberi, bukan menerima saja. Jadi, sekarang itu saya sedikit agak malu. Karena saya cuma bisa menerima apa yang kalian berikan. Saya belum bisa memberikan yang terbaik untuk kalian nikmatin. Jadi, saya selalu berdoa sama Tuhan. Tuhan, berikan saya kekuatan, kesehatan yang lebih agar saya bisa membantu lebih banyak orang lagi. Dan saya juga bisa bermanfaat bagi orang-orang di sekitar saya. Jadi, saya itu selalu berdoa ya Mbak. Jadi, Puan Mbak-Maknya yang di luar sana, khususnya Mbak Irma yang saat ini sedang dicari Pak Ilham, saya cuma berdoa. Semoga semuanya baik-baik saja. Dan, jika ada kesalahan sepahaman antara kalian berdua bisa diselesaikan secara dewasa. Dan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Dan, bye-bye.